Sementara itu bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi dua lokasi di Jakarta Barat untuk bertatap muka dengan masyarakat. Rano Karno berjanji akan melanjutkan program KJP jika menang dalam kontestasi Pilgub 2024 mendatang. Salah satu lokasi yang dikunjungi Rano Karno adalah kawasan padat penduduk di kawasan Kalidaras Jakarta Barat. Di lokasi ini Rano Karno mengunjungi bazar minyak goreng murah di Jalan Tanjung Pura, Pegadungan. Dalam kesempatan tersebut Rano mendengarkan keluh kesah masyarakat terkait kartu Jakarta Pintar KJP yang sebentar lagi masanya akan berakhir. Rano pun menyatakan akan melanjutkan program KJP jika menang dalam kontestasi Pilgub 2024 mendatang. Menurutnya program KJP telah banyak membantu siswa keluarga kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan dan akan menjadi prioritas utama visi pasangan Pramono Rano. Sekolah, misalnya bang disini dulu ada paut, sekarang pautnya jauh, nah itu kan harus kita dengar. SD, SMP ada, ada bang tapi jauh. Nah ini kan, ini bagian bagaimana cara kita mendekati ini. Tapi kan kita mesti jumlah, maaf nih, bangun sekolah itu kan harus punya standar. SD misalnya berapa? Wah bang disini anak-anak cuma maaf, misalnya 30 orang. Ya nggak mungkin kita bikin SD sampai jadi kelas 1, sampai kelas 6 kan? Sampai jumpa.